Terima kasih Umat dari mana kotak? Yohanes, Matthius, Lukas, Lukas, Markus, dan Maria yang saya kasihi Sangat indah saya menyoroti hanya bacaan kedua hari ini Karena kita masih dalam suasana persiapan akhir pemberkatan salib suci Yesus di Pinantik Dan sungguh merupakan perbuatan Allah yang saya yakini Karena hari ini juga bacaan kedua mengingatkan kita Sudara-sudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib Suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi Tetapi bagi mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah Maka sudara-sudari yang terkasih Saya cuma mengingatkan kepada kita semua Bahasa saya dalam setiap akhir vlog sejak empat hari lalu Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia Maka kita diharapkan semakin percaya pada Yesus yang tersalib Karena Yesus yang tersalib Akan memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat Allah Dan mudah-mudahan tanggal 10 Maret jam 10 Kekuatan dan hikmat Allah akan tercura di atas kita Yang mudah-mudahan tidak seperti orang Yahudi dan orang Yunani Selalu menuntut tanda dan hikmat Tetapi bagi orang beriman Percaya dan bekerja untuk kemajuan Akan mendatangkan kekuatan dan hikmat Allah Itu dinyatakan dalam bacaan Injil tadi Bahwa kita kalau hidup semakin sempurna Bukan hanya melakukan tindakan-tindakan duniawi Tetapi diharapkan membangun juga ruang kudus Itu juga yang dituliskan oleh surat Bapak Uskup Bahagian terakhir Hendaknya semua kelompok umat membangun ruang kudus Dan ruang kudus yang kita bangun Bahasa bacaan pertama tadi Enam hari kita bekerja Dan hari ketujuh dipersiapkan Dipersembahkan untuk Tuhan Sebagai ruang kudus Sehingga ketika kita mendapatkan ruang kudus Kita boleh bekerja dalam semangat Keadilan Kejujuran Kedamaian Dan cinta kasih Maka tadi di lota saya mengajak kepada umat saya disana Kalau datang di gereja Datang di ruang kudus Kalau datang di tempat ini Tidak usah tawar menawar dengan Tuhan Datang saja Kalau anda datang disini rasa berdosa Minta ampun Tidak usah still jago Orang-orang yang membuat ruang kudusnya Seperti pasar Datang di tempat ini adalah datang Kepada Allah yang berdaulat Allah yang maha kuasa Allah pemberi hidup Allah yang akhirnya Akan memberikan akhir kehidupan Maka kepada dia sajalah Kita bersembah bakti Bersembah syukur Bersembah ampun Sehingga mudah-mudahan Kita tidak sok-sokan Berhadapan dengan Allah Dan karena itu Selama masa puasa ini Kita diajak setiap Jumat Berdevosi jalan salib Kepada Tuhan Dan setiap kali awal Setiap stasi Kita selalu mengawalnya Kami menyembah dikau ya Tuhan Dan bersyukur Kepadamu Dan kita jawab Sambil berlutut Sebab Dengan salib sucimu Engkau Telah menebus dunia Maka orang Manusia tercipta Hendaknya tetap Membangun Iman yang rendah hati Untuk selalu Tersungkur Berlutut Dan bilang sama Yesus Sebab Dengan salib sucimu Engkau Telah menebus dunia Dan dari sana mudah-mudahan Kita punya Energi kerendahan hati Ternyatakan Lewat semangat Bahasa saya Semakin Beriman Semakin Bersaudara Dan semakin Bekerjasama Yang setiap Senin Kita Aplikasikan Bahasa saya dulu Kerja bakti Tapi saya Rubah Kerja bakti menjadi Karya bakti Karena karya bakti adalah Pekerjaan Yang datang Dari Allah Pekerjaan Yang datang Dari iman Sehingga mudah-mudahan Bebas kepalsuan Bebas Kelukesah Karena Ada Keyakinan Bahwa saya Bekerja Untuk Kemuliaan Tuhan Dan karena Saya bekerja Untuk kemuliaan Tuhan Pasti Tuhan Akan Membalasnya Sesuai dengan Ukuran Kemurahan Dan Kebaikan Yang dia Berikan Kepada Kepada Masing-masing Kita Sehingga Umatku yang terkasih Mari kita Semakin Memaknai Masa puasa ini Bahasa Bapak Uskup Lewat suratnya Setelah ada judul Dia ajak kita Untuk Semakin Beriman Semakin Beriman Ini mudah-mudahan Kita membangun Ruang-ruang kudus Dalam diri Dalam diri Dan keluarga kita Semakin Bertobat Artinya apa Kita semakin Bikin bagus Orang pediri Dan semakin Berbela rasa Dan Bela rasa ini Kita aplikasikan Secara nyata Dalam Kotak APP Dalam Karya-karya Kerjasama Dan dalam Karya-karya Kemajuan Semoga kita Mampu Berbuat Demikian Amin Terima kasih